Sebanyak 71 orang diperiksa karena diduga terlibat dalam bentrok antara pekerja lokal dengan tenaga kerja asing di PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kapolri Jenderalis Tiosigit menyebut 17 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Polda, Sulawesi Tengah telah mengidentifikasi satu korban tewas dari tenaga kerja asing asal Tiongkok. Sementara satu korban tenaga kerja lokal masih diidentifikasi. Sebanyak 71 orang akan diperiksa sebagai saksi. Beberapa diantaranya terlibat dalam perusahaan aset perusahaan. Dalam perkembangan terbaru, Kapolri Jenderalis Tiosigit Prabowo menyatakan telah menetapkan 17 tersangka. Itu karena adanya provokasi yang muncul karena ada ajakan mogok kerja dan ada beberapa peristiwa yang terkait dengan masalah industrial yang saat itu sedang dirundingkan. Tentunya ini saya imbau kepada seluruh masyarakat, juga seluruh karyawan untuk tidak mudah terprovokasi. Pasca bentrok di pabrik nikel PT GNI Morawali Utara Sulawesi Tengah, situasi kondusif. Pasukan TNI dan Polri berjaga di empat titik rawan di pintu masuk keluar sekitar pabrik di Jalan Koling, Dermaga dan sekitar smelter PT GNI. Terima kasih telah menonton!